Aiman Wijaksono belak-belakan mengungkap nasib dirinya selesai mengikuti pemilu 2024. Aiman mengaku dirinya kembali resmi menjadi wartawan. Hal itu dia sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hadir dalam Sidang Perdana Pra-Peradilan pada Senin 19 Februari 2024. Selain menjadi caleg Partai Perindu, Aiman juga menjadi jubir TPN Capra Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mafut. Setelah selesai mengembang tugas, ia pun menegaskan sejak Sabtu 17 Februari dirinya resmi kembali menjadi pemimpin redaksi berita. Sebagai informasi, Aiman Wijaksono saat ini tersandung kasus dugaan hoaks atas tuduhan aparat tidak netral di pemilu 2024. Dalam kasus tersebut, total ada 6 pihak yang telah melaporkan Aiman. Di antaranya adalah Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis Muda Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai. Dari hasil gelar perkara, Aiman diduga melakukan tindak pidana dengan dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana soal dugaan hoaks yang membuat keonaran. Polda Metro Jaya diketahui telah menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Usai naik ke tahap penyidikan, Aiman pun diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada Jumat 26 Januari lalu terkait dengan kasus tersebut. Aiman diperiksa selama 12 jam lamanya dengan dicecar 59 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Posel Aiman pun disita dalam pemeriksaan sebagai saksi tersebut. Atas penyitaan poselnya, Aiman mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman turut melaporkan penyidik yang menyita poselnya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propama Bespori. Sejak hari Sabtu lalu, pekan lalu ya, saya sudah kembali menjadi wartawan aktif di NNC Media. Saya sekarang menjadi pimpinan rekasi di Sindo News TV dan juga waktu pimpinan rekasi di AIMUS. Jadi saya kembali menjadi wartawan per hari Sabtu. Kemarin setelah melakukan cuti pada saat saya menjadi caleg dan juga tim dari penanganan Ganja Pak. Sejak hari Sabtu lalu, pekan lalu ya, saya sudah kembali menjadi wartawan aktif di NNC Media. Saya sekarang menjadi pimpinan rekasi di Sindo News TV dan juga waktu pimpinan rekasi di AIMUS. Jadi saya kembali menjadi wartawan per hari Sabtu. Kemarin setelah melakukan cuti pada saat saya menjadi caleg. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.